Ya, bisa cermati selalu jajanan yang dimakan oleh anak Anda. Seperti di gerobokan Jateng, ada 9 siswa SD yang mengalami keracunan. Usai memakan permen serbuk salju yang dijual oleh penjual keliling. Para siswa dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Polisi kemudian memeriksa penjual, serta menyita permen salju untuk dilakukan uji laboratorium. 9 siswa yang diduga mengalami keracunan berasal dari 2 SD negeri di Kecamatan Purwodadi, gerobokan Jawa Tengah yakni SD Negeri 9 dan SD Negeri 1. Para siswa mengalami muntah dan kepalanya pusing, usai memakan jajanan permen salju yang dijual oleh penjual keliling. Kini, kondisi para korban sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang setelah sempat dirawat di puskesmas 1 Purwodadi. Polisi yang menerima laporan langsung mengamankan pedagang permen salju untuk dimintai keterangan. Di hadapan polisi, sang pedagang mengaku sudah sepekan terakhir menjual permen salju yang ia beli dari toko bersama mainan anak-anak untuk dijual keliling di sekolahan. Kapolsek Purwodadi, AKP Sabtono menyebut polisi sudah mengamankan barang bukti yakni 1 Mika berisi 10 permen salju dan akan diuji di Laboratorium Dinas Kesehatan Gerobokan. Dari penyelidikan awal, permen salju tidak memiliki sertifikasi dari Badan POM dan kondisinya tidak memiliki keterangan kadal warsa konsumsi. Andi Eko Prasetyo, Kerupakan Jawa Tengah.